Pada cerita sebelumnya, anak-anak menemukan dompet di teras masjid. Lalu mereka memberikan dompet itu kepada Ustadz. Ustadz pun menyuruh anak-anak untuk mengembalikan dompet itu pada pemiliknya. Dengan bantuan alat Ina dan pengawasan Ustadz, anak-anak mencari tahu siapa pemilik dompet tersebut. Aku sudah memeriksa, tapi tidak ada petunjuk. Iya, aku juga. Ayunan di sini berbeda dari yang di foto. Iya, mungkin memang tidak ada pemiliknya. Jangan menyerah, Rubil. Niko, kalian harus tetap amanah. Ina, Ina, Ina. Ini bukannya di pondok ya? Lihat kolam ini. Hah, benar kata Humaira. Ini bunga yang ada di pondok. Ayo kita ke sana. Jangan. Ah. 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 Tapi ada sedikit perbedaan Itu karena di foto pondoknya belum dibangun Oh iya kamu benar Humaira Astagfirullahaladzim Kenapa habisah kaget? Apakah dia baik-baik saja? Kenapa ayah disitu? Kucing Terus gimana? Di sini tidak ada orang selain kita Dan tidak ada petunjuk apapun Di foto itu ayah dan ibunya tidak menggunakan baby stroller Berarti mereka dekat dari rumah Pasti pemiliknya punya rumah dekat sini Keren Aku tahu, ayo Apakah dia baik-baik saja? Ayah Ini dompet ayah kan? Ina Ina, Ina Kamu tahu dari mana kalau itu dompet ayah? Dari foto Aku melihat cincin yang ayah pakai di foto Aku juga lihat ayah dan Ina ngikutin kita Hmm? Pak Ustadz dan Ina ngikutin kita Kenapa? Bapak ingin melihat Apakah kalian amanah atau tidak? Amanah itu apa ya? Amanah itu Adalah salah satu sifat nabi Yang berarti dapat dipercaya Alhamdulillah Anak-anak bapak melakukannya Ina, Ina, Ina Iya dong Pak Ustadz Itu kan bukan milik kita Tuh, tadi aja pengen beli kuat terus Berarti anak kecil di dalam foto itu Hafiz dan Hafiza Masya Allah Jadi ini ayah dan bunda Sawitä Ina usement Atau Sari Ah Sari 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 Terima kasih.